Hei hop hop gengs! Bumi kita terdiri dari 70% perairan dan 30% daratan. Hal tersebut membuat ada banyak hal yang masih menjadi misteri dan belum bisa diungkapkan secara logis. Bahkan, fenomena tersebut belum terjawab meski para peneliti sudah melakukan riset secara mendalam. Nah, daftar populer telah menyajikan penemuan makhluk aneh yang terdampar. Penasaran? Mari sama-sama kita simak ulasannya. Kita mulai dengan sebuah foto yang beredar, di mana seekor ikan yang mirip lumba-lumba terdampar. Tapi, ada yang aneh dengan ikan yang satu ini. Bagian atas memang terlihat mirip lumba-lumba, tapi bagian bawahnya justru lebih mirip belut. Memang sih, ada 40 lebih jenis lumba-lumba menurut laman Wikipedia. Untuk yang satu ini, sama sekali belum terkonfirmasi. Bahkan, yang lebih anehnya adalah, ikan ini sama sekali tidak memiliki mata. Hmm, kira-kira ini ikan jenis apa ya? Atau gambar ini cuma editan kali ya? Tim pencari fakta daftar populer mencoba menelusuri. Dan sampai pada sebuah berita yang dimuat thesun.com. Dengan judul, Binatang laut misterius, makhluk mirip lumba-lumba tanpa mata atau sirip yang aneh, terdampar di pantai Meksiko. Dalam unggahannya, gambar tersebut ternyata benar adanya, dan ditemukan di Punta Mita, di negara bagian Jalisco, Meksiko Barat. Yang berada di pantai Pasifik, menurut laporan Tribuna de la Bahia. Sayangnya, tidak ada identifikasi tentang hewan misterius yang terdampar ini. Spekulasi dari penduduk setempat memperkirakan kalau hewan ini mungkin berasal dari kedalaman samudera Pasifik, di mana tidak ada cahaya yang menembus dan mata tidak diperlukan. Tapi yang pasti, foto yang beredar tersebut benar adanya ya. Jadi, mari kita berikan stempel fakta. Ngomongin tentang hewan misterius laut dalam yang dispekulasikan penduduk tadi, adalah gini, penemuan hewan misterius yang mirip seperti bola. Warnanya hitam dan memiliki sungut di kepalanya, dan tampangnya mirip alien. Pokoknya menyeramkan banget deh. Ternyata, ikan yang berukuran 18 inci ini adalah football fish yang masuk dalam kelompok anglerfish. Ikan penghuni laut dalam. Tapi yang jadi masalah adalah, ikan ini kan penghuni laut dalam. Bagaimana bisa ikan yang menghuni laut dalam di bawah seribu meter bisa terdampar di pantai? Hmm, jangan-jangan sengaja disimpan atau justru cuma editan belaka. Menurut ungehan kumparan.com, penemuan ikan langka ini benar adanya. Seorang pria bernama Ben Estes menemukan bangkai ikan ini di pantai California Selatan, Amerika Serikat pada Mei 2021. Foto-foto penampakan football fish yang ditemukan oleh Ben Estes lalu dipublikasi ulang melalui akun Twitter Davis Locker Sport Fishing, salah satu agen wisata di pantai California. Menurutnya, ini sangat jarang ditemukan. Dan saat ini, ikan ini berada dalam pengawasan California Department of Fish and Wildlife. Tidak ada penjelasan kenapa ikan laut dalam ini naik ke permukaan laut hingga terdampar di pantai. Tapi, penemuan ikan ini benar adanya alias patah. Selanjutnya, ada penemuan yang cukup menghebohkan dunia maya. Sebuah video yang diunggah oleh akun bernama Henry Chang Huifu pada 20 Maret 2021 dengan narasi Gajah Mina terdampar di Laut Natuna dan telah tayang sembilan ratusan kali. Tapi, apa benar ini Gajah Mina? Soalnya, Gajah Mina kan salah satu makhluk mitologi di Indonesia yang menjadi kepercayaan umat Hindu. Bentuknya berkepala gajah dan berbadan ikan. Hmm, kalau diperhatikan, makhluk tersebut memang memiliki belalai dan gading yang panjang. Tapi, tunggu dulu deh. Ini benar gak sih? Nah, daftar populer menelusuri dan menemukan kalau hewan yang terdampar bukanlah Gajah Mina, melainkan bangkai paus, gengs. Dikutip dari Kompas.com, peneliti mamalia laut dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Sekar Mira, mengatakan, kalau sebenarnya bangkai hewan yang ada dalam video tersebut adalah bangkai paus balen. Soal gading dan belalainya, Mira mengklaim kalau itu karena tulang rahang paus balen tidak tersambung, jadi saat terurai, tampak seperti belalai dan gading. Pada tahun 2017 lalu, penemuan paus di Maluku, tepatnya di pesisir pantai Dusun Hulung, Kabupaten Seram, Bagian Barat, juga dikira cumi-cumi raksasa oleh masyarakat. Berarti, dapat disimpulkan kan, kalau klaim Henry Chang Hui Fu itu hanyalah hoax. Penemuan misterius berikutnya adalah sebuah bangkai yang terlihat, bagian panggul, tulang panggul, dan sirip yang entah ini mahluk apa. Sangat sulit memastikan apa itu, karena sudah terurai dan terlihat membusuk. Bisa jadi hiu, anjing laut, atau bisa jadi domba yang mati membusuk di pinggir pantai. Tapi, sebuah unggahan dari wellsonline.co.uk menunjukkan kalau gambar ini adalah penemuan mahluk aneh di Broadhaven South Beach di Pemroxir, Wales pada Maret 2021. Hanya saja, para ahli dibuat jadi bingung dengan penemuan seberat 4 ton dan membentang 7 meter ini. Awalnya, Marine Environmental Monitoring menilai kalau itu adalah paus. Tetapi, saat tiba di lokasi, para ilmuwan menyimpulkan, kalau mahluk tersebut adalah hiu penjemur yang terdampar. Meskipun, awalnya ragu, karena sangat jarang ada hiu penjemur yang terdampar di pantai sekitar Wales. Berarti, gambar yang beredar ini adalah fakta ya. Dan, sebagai penutup, ada sebuah foto yang beredar memperlihatkan mahluk yang menurut aku sih sangat aneh. Kulitnya tebal coklat kemerahan, mata yang menonjol, dan insangnya. Selain itu, mahluk ini memiliki kaki belakang dengan dua kaki depan yang mirip dengan tapal kuda. Lantas, hmm, kira-kira ini mahluk apa ya? Atau cuma hoax aja? Untuk menyelesaikan rasa penasaran atas mahluk tersebut, daftar populer mencoba menelusuri unggahan tersebut. Namun, sayangnya, tidak ada satupun informasi kredibel yang mengikuti foto tersebut. Hanya ada foto dengan caption bahasa Arab. Tapi saat ditelusurin lagi, cuma muncul yang kayak gini. Hmm, semakin penasaran aja nih. Namun, sebuah berita yang dimuat oleh Liputan 6.com mengklaim kalau mahluk tersebut ditemukan di lepas pantai Pulau Canvi, Britania Raya pada November 1853. Beberapa berspekulasi kalau mahluk tersebut adalah anglerfish. Tapi bener gak sih? Soalnya gak ada mirip-miripnya. Lagian juga ya, kalau mahluk tersebut ditemukan tahun 1800-an, gambarnya gak secerah dan sedetail ini. Dan biasanya, cuma hitam putih kan? Ah, kalau aku sih bakal menyimpulkan, kalau penemuan mahluk ini hanyalah hoax. Ya, meskipun berita ini ditulis oleh media yang kredibel, informasinya belum tentu kredibel juga kan? Atau gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Nah, demikianlah cek fakta yang kami lakukan dengan mengutip beberapa sumber. Walaupun sudah dibuat seakurat mungkin, namun tetap ada potensi salah informasi. maka tidak mesti dijadikan acuan kebenaran. Ingat, jangan buru-buru membagikan kabar yang kamu tidak yakin kebenarannya. Oke?